Mas Baim, bener gak sih Kiano sudah mulai diajarin sholat nih? Iya, dia ikutin terus, dia ikutin terus, akhirnya dia jadi gak mau ikut. Habis itu dia aja, muduh yuk, muduh. Jadi kayak gitu, ya emang bener sih, anak itu cerbinan orang tua aja ya. Jadi terkadang dia kopi, maksudnya pelajaran pertama itu sekolah pertama sekolah. Dia mengkopi apa yang kita semua ngelakuin dari pelajaran, sama orang-orang yang bekerjain, mau sholat, mau dia apa-apa, mau zeno, mau kopi semua, omongannya juga. Nah mungkin kebanggaannya seperti apa nih Mas? Melihat perkembangan Kiano yang setiap hari itu makin pinter ya? Juga gue yamin ya, menurut saya sih, asal dia sehat aja sih, pinter atau enggak itu tergantung. Nah, setiap anak makin pinter kembakai, Cuman mungkin kaya itu agak cepet ya, 2 tahun udah seperti itu bahasanya, interaksinya, mengertinya, gitu. Saya juga bingung di situ, sebenarnya. Dan, kadang-kadang juga misalkan kita lagi ngelakuin iklan gitu ya, ya ada beberapa iklan. Ya orang napangannya juga masih bingung. Karena itu 2 tahun, tidak revisi, apa-apa ini. Saya juga bingung, cuman ya Alhamdulillah memang. Menanamkan ilmu sejak dini nih Mas Baim untuk anak-anak gitu. Kenapa maaf? Menanamkan ilmu sejak dini terhadap anak-anak gitu. Saya sama Paula enggak pula seperti itu sama anak saya, juga enggak pula seperti itu. Cuman saya membiasakan siapa yang pernah disarankan ya, kalau tidur itu dengerin suara. Apa, mau enggak salah setiap bulan, satu jenis yang sama. Kita lakuin apa yang disuruh sama yang kita bilang gitu ya. Tapi kalau misalkan disuruh ke arah sana benar-benar, saya enggak tahu lah. Tapi dia mencontoh apa yang saya lakukan. Tapi sejauh ini sulit enggak sih Mas Baim menyontohkan ke anak untuk terutama masalah relajaran agama gitu ya? Sulit-sulit enggak lagi. Kalau mulai zaman sekarang ini usah terbesarkan anak. Susahnya di jamannya sudah begini. Media sosial terlalu berpengaruh ya seperti ini para anak-anak. Agak sulit sih sebenarnya lebih ya adanya kita di zaman ini ya kita menjeliswaikan. Tapi ya sudah enggak bisa seperti itu. Enggak boleh, enggak boleh. Lebih karena di duduk, di mom. Kalau dulu kan zaman orang-orang kita keras banget ya. Dan disiplin jadi anak sih. Tapi kalau sekarang enggak bisa. Membatasinya seperti apa sih Mas Baim? Karena kan gadget juga enggak menutup mata ya gitu. Seusia Tiana mungkin juga sudah menggunakan handphone gitu. Mungkin seperti apa sih membatasi apa yang dia lihat? Karena daya tangkapnya kan daya ingatnya juga lumayan cukup cepat. Saya enggak tahu ke depannya sebenarnya. Ketika dia mengerti banget cara mantik, cara ini ya. Saya sebenarnya enggak tahu sih. Ya yang paling penting mau sejauh apa nanti pergaul lagi ya. Sama siapa dipergaul. Kalau sudah ada penghormatan agama. Insya Allah balik lagi. Ya saya itu juga dulu. Menyakui. Bantu banget ini. Tapi kalau kita punya ponasi dari keluarga itu. Mali-mali-mali-mali. Cuma dia mudah-mudahan. Enggak panjang seperti saya. Terima kasih.